Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sedulur semua kali ini saya sedang berada di sebuah kawasan dimana disini mirip sekali dengan di Thailand guys jadi disini ada sebuah patung Buddha patung Buddha raksasa yang memiliki beberapa tangan dimana disini seperti di Thailand kita coba langsung saja masuk ya ini berada di tamannya kita sudah masuk di area taman dari patung Buddha raksasa ini nah ini saya tidak tahu namanya ya ini vihara ya vihara atau apa ini ya yang memiliki sebuah patung Buddha ada beberapa muka dan juga ada beberapa tangan seperti dewa seperti dewa-dewa dalam Hindu namun ini entah Buddha atau apa ya kalau dilihat dari bangunannya ini menyerupai bangunan yang berada di Thailand karena disini pun ada sosok gajahnya guys kita coba masuk kita coba masuk untuk melihat seperti apa ini bangunannya disini nah itu Buddha raksasa yang memiliki satu dua tiga ada enam tangan ya membawa gada membawa tasbe membawa sebuah kaca benggala dan diatasnya ini seperti kubah emas di setiap sudut dijaga oleh sosok gajah dimana memang gajah ini memang identik sekali dengan di Thailand ya patung Buddha emas bertangan banyak ini bangunan seperti di Bangkok Thailand mungkin baru apa ini ya saya kurang tahu soalnya guys yang tahu bisa komen memberikan informasi tentang patung Buddha emas raksasa ini dimana ornamen relip-relipnya ini berwarna keemasan nah ini ada sebuah patung gajah raksasa di setiap sudutnya nah ini patung gajah yang begitu besar yang mirip gajah asli ya karena gajah asli pun besarnya segini kita coba lihat nah ini guys patung gajahnya guys patung gajah putih mungkin ini memang bangunan yang ini ya yang di inspirasi dari bangunan di Thailand ya ini berkubah emas kita coba keliling lewat ini dari samping seperti apa penampakan dari patung Buddha emas ini nah jadi patung Buddha ini memiliki empat wajah guys empat wajah dan juga empat tangan ternyata guys saya kira cuma tiga tadi tangannya ternyata cuma apa ternyata empat tangannya guys patung Buddha raksasa yang membawa cakra gada dan juga pentungan apa tasbe ini setiap sudutnya dijaga oleh sosok gajah nah di belakangnya ada seperti menara istana ya menara istana negeri Dongeng kita berputar tiangnya terbuat seperti emas pilar-pilar empat empat pilar emas yang tiap sudutnya pun ini dijaga sosok gajah berwarna putih yang cukup besar nah ini guys kita dari sisi barat itu seperti ini penampakannya gajah apa Buddha patungnya membawa cakra senjata dari Dewa Wisnu namun ini saya tidak tahu pasti ya ini karena minim saya tidak ini tadi tidak sengaja saya bertemu ini ada keterangannya ada keterangan kita coba baca rejeki papong oh ini pembacaan dari doa suci ya mantra prapom nah ini Buddha benar sekali ini adalah patung Buddha namun dilihat dari bahasanya ini seperti bahasa Thailand bahasa Thailand ini memang benar ini sebuah patung Buddha dari Thailand nah di ujung sudut sana lagi ada sebuah patung dimana patung tersebut berwarna emas kita coba masuk dan melihat seperti apa patungnya guys ini dari sisi utara ya penampakannya seperti ini patungnya pilar pilar emas yang dijaga sosok ular naga oh ini Ganesha guys ini patung Ganesha patung emas Dewa Ganesha kita coba lihat ini mungkin perpaduan antara Hindu Buddha nah ini di sini di sini di sini ada sebuah relip patung Dewa Ganesha emas berwarna emas yang membawa tungku di mana di sini mungkin untuk pemujaan dari umat Hindu ya kalau kalau dilihat dari sini patung Buddha Raksaksanya ini memang bosar dan juga di atasnya ini identik sekali dengan warna emas warna merah dan warna emas nah ini patung Dewa Ganesha di belakangnya pun ada sebuah tempat mungkin seperti ruangan ya ruangan untuk bersemedi atau apa ya Dewa Ganesha ini bertangan empat satunya membawa kapak dan satunya membawa sebuah kendih wuh tempatnya ini di sini sejuk di atasnya seperti ada bunga teratai yang sedang mekar ini sebuah seperti bangkok ya di Thailand seperti di Thailand oke terima kasih ini ulasan singkat saya apabila ada salah kata mohon dimaafkan sambung persaudaraan tinggalkan perselisihan jalin persaudaraan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih